Pemerintah kota terus optimalkan penanganan sampah di kota Pekalongan yang saat ini masih menjadi masalah serius Dikarenakan kondisi tempat pembuangan akhir yang berlokasi di Kelurahan De Gayu sudah semakin overload Wali kota Pekalongan Haji Ahmad Ausan Arselan Junaid menjelaskan Pemerintah kota Pekalongan tahun ini telah menjalin kerja sama dengan PT Pindad Terkait penanganan masalah sampah di TPA De Gayu agar dapat mengurangi gunungan sampah Yang saat ini terus bertambah ketinggiannya Menurut Aaf apabila program tersebut dapat berjalan lancar Maka pihaknya akan menambah lagi alat yang lain agar sampah di zona 2 yang saat ini dipakai bisa berkurang Seperti diketahui sebelumnya di TPA De Gayu terdapat 3 zona yang digunakan untuk menampung sampah sekota Pekalongan Sementara untuk zona 1 dan 3 telah ditutup karena sudah tidak dapat menampung sampah lagi Dan saat ini yang masih digunakan adalah zona 2 yang mana ketinggian sampah saat ini sudah mencapai kurang lebih 20 meter Kepala Dinas baru tentunya saya menuntut program-program baru Dan kemarin sudah ada beberapa program terutama tempat sampah-tempat sampah baru di beberapa pusat keramaian Seperti di depan ini lapangan Mataram juga dan di pantaran sungai-sungai yang padat penduduk Jadi kebiasaan warga untuk membuang sampah langsung ke sungai Karena tidak ada tempat sampah Jadi kita fasilitasi tempat sampah di sepanjang pinggiran sungai Harapannya warga membuang ke situ tidak ke sungai atau ke Kali Nanti petugas yang akan mengambil sampahnya di pinggiran Kali Anggiat Lasuardi, Patik TV, melaporkan